Intro Jumpa lagi dalam program Kaltim Update edisi Kamis 26 Maret 2020 Kaltim Update kali ini jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Kalimantan Timur tetap 11 orang Jumlah itu tak bertambah sejak pengumuman Dinas Kesehatan Kalimantan 3 hari sebelumnya Simak informasinya Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dalam jumpa pers hari ini Kamis 26 Maret 2020 Memastikan tidak ada penambahan jumlah pasien yang dinyatakan positif dalam 3 hari terakhir Jumlah pasien positif di seluruh Kalimantan Timur masih sama yakni 11 orang Masing-masing dibalik papan 6, Samarinda 1, Hutai Kartanegara 2, dan Bontang 2 PLT Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak di hadapan wartawan mengatakan Dari jumlah pasien yang dinyatakan positif semuanya tertular setelah melakukan perjalanan keluar daerah Hasil tracing Dinas Kesehatan untuk sementara tim kesehatan berkesimpulan Tak ada satupun pasien positif tertular karena hasil transmisi lokal Tapi sebenarnya sudah jelas protokolnya bahwa yang dikatakan ODP itu adalah mereka yang baru melakukan perjalanan dari daerah Ataupun dari negara yang terjangkit masuk ke wilayah kita Nah, kalau dia menjauh yang berjalan maka dia harus melakukan meriksa ke salangan pelayanan Apabila dia gejalanya memberat dalam beberapa hari selama dia pemantauan di rumah Apabila memberat terutama mengalami sesak nafas Nah, ini maka dia langsung beralih kepada PDP Nah, kalau PDP itu selain gejala tadi ODP dengan gejala-gejala yang jelas Batuk, demam, sampai sesak nafas Itu masih PDP Ada juga adalah apabila mereka setelah kontak kerat dengan orang yang terkonfirmasi positif Baik dengan atau tanpa gejala Itu langsung kita masukkan kategori PDP Karena dia sudah kontak kerat dengan orang yang terkonfirmasi positif Nah, itu Perubahan jumlah terjadi pada ODP atau orang dalam pemantauan Terjadi penambahan sebanyak 157 orang Terbanyak di Kukar dan Kabupaten Paser Sampai Rabu hari ini, total ODP di Kaltim 2063 Dengan rincian selesai dipantau sebanyak 569 Dan yang masih dipantau 1494 Sedangkan untuk PDP atau pasien dalam pengawasan Bertambah 1 orang di Kutai Kartanegara Sehingga total menjadi 65 orang Jumlah yang negatif juga bertambah 5 menjadi 31 orang Yakni di Bontang 1 orang dan Samarinda 4 orang Tim Liputan Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim Update kali ini Saya Rosmir Rahma pamit undur diri Terima kasih telah menonton!